Ini namanya Desa Kosako dan ini di ujung timur Hiroshima, di kota Kure. Kure sih! Sepi banget! Sepi banget! Kayaknya emang orang tua semua yang tinggal disini. Udah bodoh-bodoh ini semua kayaknya. Udah pada masuk rumah. Ya pasti lah. Halo Minasang dan kawan-kawan, kembali lagi bersama gue. Oke, kali ini lagi mendung ya. Dan sesuai dengan tema video juga, gue bakalan nge-review tempat gue di Jepang. Setiap ini ya, denger dulu ini ya. Dengar dulu. Setiap jam 5, suara itu pasti ada ya teman-teman ya. Itu kayak tanda kalau pulang. Anak-anak tuh kayak pulang sekolah gitu kayaknya ya. Oke, lanjut. Sesuai dengan tema video juga. Gue mau nunjukin tempat gue di Jepang yang super duper inaka. Yang super duper perkampungan banget. Gak sesuai dengan ekspitasi sebelum gue ke Jepang. Tapi yang mau gimana lagi juga, gue harus yukurin. Dan apa yang gue miliki ya itu yang gue jalani gitu. Jadi, yang teman-teman tadi lihat di belakang ada bangunan itu. Itu kaisa tempat saya kerja. Soalnya kan wajar juga ya kalau misalnya anak laut ya otomatis pinggir laut juga gitu. Dan sekarang ini gue mau beli kopi. Karena stok kopi habis. Disini gak ada yang namanya 7-Eleven ya. Gak ada Family Mart. Kalau misalnya mau ke Family Mart itu pake bis 30 menit. Bayangin jauh banget kan. Mau ke Supa aja jauh banget. Jadinya disini tuh ada warung kayak warung lah kalau di Indonesia. Warung kecil. Ntar gue bakalan review ya. Sepi banget disini teman-temannya. Palingan yang berlalu lalang juga. Mobil-mobil yang kayak habis dari kebun gitu. Wah, mantap. Sekarang ini juga lagi mendung ya. Mudah-mudahan aja gak hujan. Hepot juga kalau misalnya hujannya. Sebenarnya sih ada sepeda buat ke Muro. Ya, nama tempat yang bakalan saya kunjungin saat ini namanya Muro. Muro itu desa ya. Sebenarnya ada sepeda. Tapi karena mau review jalan juga. Jadinya ya gimana lagi gitu. Tuh. Jadi ini teman-temannya kapal-kapal orang tuh. Kapal-kapal orang. Tuh. Dan sekarang ya. Maaf ya kalau misalnya agak ramai ya. Karena saya pakai. Swalau. Bawah dari Indonesia ini. Tuh. Jadi ini namanya. Karah. Tempat kerang itu bakal menempel. Tuh. Ini yang putih-putih ini namanya Karah ya. Gitu. Dan itu punya bos gua. Nanti kalau misalnya ngangkat itu bener-bener bakalan bonyok banget ya. Bonyok ininya. Punggungnya. Eh pinggangnya itu bakalan bener-bener bonyok banget. Karena ya. Bakalan diangkat. Angkat gitu. Bener-bener melelahkan. Demoni si katanai. Si goto da karane. Jalan dari Kaisa. Dari tempat tinggal saya. Sampai ke. Muro itu. Kalau misalnya jalannya santai ya 20 menit lah. Kalau misalnya jalannya cepat. Ya 15 menit bisa. Di sini tuh. Di sini tuh. Pemukiman. Kalau di bagian sini tuh. Nggak ada ya. Yang ada cuman Kaisa doang. Tuh. Gini jalanannya teman-teman. Kalau misalnya. Pake sepeda ya 10 menit. Eh. 10 menit 5 menit bisa kayaknya nyampe ya. Kalau misalnya pake sepeda. 10 menit bisa nyampe. Tapi kalau misalnya jalan kaki. Jalan kakinya selo juga. 20 menit bisa. Tuh. Hutan semua co. Tuh. Kalau misalnya ini jalan malem. Babi-babi liar itu pasti bakalan ada di sini. Soalnya gue juga pernah ngeliat. Karena ya. Gimana ya. Ada. Ada teman-teman juga. Yang tempatnya lebih parah daripada saya. Nggak ada warungnya. Nggak ada pemukimannya. Yang ada cuman Kaisa doang. Makanya saya harus bersyukur. Nah. Itu tuh. Pemukiman-pemukimannya. Muro. Desa. Tuh. Tapi. Meskipun rame kayak gini. Rumahnya banyak banget bangunannya. Yang bakalan. Temen. Yang bakalan bikin temen-temen tercengang. Ntar ya. Tuh. Oke gue udah nyampe di desanya tuh. Desanya. Yang bakalan bikin temen-temen tercengang. Ntar ya. Ntar bakalan lihat sendiri. Perbedaan desa di Jepang sama desa di Indonesia tuh kayak gimana. Oke. Mari kita ke. Dalam. Desanya. Mulai dari sini. Bangunnya bagus-bagus bangunannya. Tuh. Bangunannya keren-keren kan. Bangun. Kayak rumah-rumah tradisional gitu. Tuh. Keren-keren bangunannya. Tapi. Orangnya itu loh. Gak ada anak-anak disini temen-temen ya. Anak-anak gak ada. Ada sih anak-anak yang masih bocil doang. Tapi anak dari. SMP ke SMA itu udah gak ada sih. Soalnya mereka udah di. Mereka udah ada di Hiroshima. Sekolah. Paling kan ngekos. Di asrama. Tuh. Kalau misalnya di Indonesia mah. Pasti bakalan ramai banget. Mungkin ya kalau misalnya di Indonesia. Disini kita bisa lihat anak-anak yang lagi. Main bola. Penalti-penaltian disini ya. Ada mamang-mamang jual cilok. Ada juga yang lagi main remi. Tapi kalau disini tuh. Seperti yang teman-teman lihat sekarang. Bener-bener sepi banget. Yang tinggal disini tuh. Paling kan obacang-obacang tachi. Nggak ada orang. Ntar. Ntar kalau misalnya ada orang. Ntar kalau misalnya ada orang. Gue bakalan tunjukin ya. Tapi tetap sih disini tuh. Ada jidohangnya. Jidohang. Jidohang Baiki. Tuh. Bangunannya loh. Keren keren bangunannya. Kalau nggak tingkat satu tingkat dua sih bangunannya. Dan itu pun orang Vietnam. Bukan orang sini. Nah itu juga orang Vietnam. Para perantau lah gitu. Para pemagang. Bos gue juga bilang. Yang ninggalin desa ini. Cuman beberapa orang aja. Maksudnya itu. Rumah disini tuh. Ada banyak yang kosong. Katanya dari seratus persen. Yang keisi tuh cuman 60 persen. Jadi orang tuh udah pada ninggalin tempat ini gitu. Entah kalau misalnya. 20 tahun yang akan datang. Tempat ini bakalan punah. Nggak tahu juga. Maksudnya. Udah nggak ada lagi yang nempetin tempat ini. Tapi disini tuh ada fasilitas sih. Kayak rumah sakit ada. Sekolah. Sampai SD ada disini. Cuman SMP sama SMA nya yang nggak ada. Makanya saya sedikit miris sekali. Sebagai anak muda. Jarang sekali lihat cewek-cewek. Mau gimana lagi. Di depan sini ada rumah sakit. Ada rumah sakit. Bukan ini sih. Dokter gigi. Dokter gigi. Iya. Karena kemarin habis nganter temen. Yang sakit giginya. Ini. Rumah sakit. Tapi. Yang di belakang itu. Cuman spesialis gigi doang. Akankah. 30 tahun. Atau 20 tahun. Yang akan datang. Tempat ini. Bakalan punah. Gue juga nggak tahu. Tuh. Mobil-mobil. Pada parkir di sini. Banyak. Mobil-mobil. Bukan mobil-mobil. Anak muda tapi. Mobil-mobil Oba Changtachi. Oji Changtachi. Tuh. Bagus-bagus bangunannya serius. Meskipun tradisional gitu. Tuh. 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 Bagus-bagus cow. Bahkan. Menurut gue ya. Menurut gue pribadi. Dibandingkan yang modern. Gue lebih suka lihat yang. Tradisional. Nah. Disini ada kusuri. Disini juga nih. Ada warung. Tuh. Ada warung. Warung. Tapi warung favorit gue tuh di depan. Soalnya orangnya. Baik gitu. Suka ngobrol. Gue suka. Kalau misalnya ngomong sama orang Jepang tuh suka. Meskipun bahasa Jepang gue juga. Nggak terlalu bagus. Tapi kan buat Rensu. Yaudah. Ngomong. Meskipun ngomongnya juga belabakan. Dia juga paham kan. Gue itu orang asing. Disini juga ada penginapan buat orang tua nih teman-teman. Tuh. Ya karena asupa favorit gue nutup. Ya terpaksa nih. Yasumi mask katanya nih. Aduh. Yasumi. Udah dari tiga hari yang lalu sih. Kemarin juga. Dua hari yang lalu gue kesini. Tapi tetep aja nutup. Mungkin. Okasang sama. Otosang lagi pergi. Aku manggilnya itu Okasang. Aku manggilnya itu Ibu. Namah. Gitu lah. Kalo bahasa Indonesianya. Karena udah hakrah banget. Dan dia manggil aku tuh. Faicang. Faicang. Cenah. Terpaksa nih bakalan belanja di Mise yang satu ini. Ya nggak apa-apa juga. Mise yang ini juga orangnya ramah. hidup. Nah kayak gini ya. Nisha. Tuh. Kayak gini. Warungnya kayak gini ya teman-temannya. Wah aku mau beli kopi. Kopinya dimana? Tuh, ini soyu-soyu Kopi, ah ini dia nih Black Blendy stick Blendy stick Ini kayaknya enak nih Yang ini kayaknya enak Konnichiwa 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 Kofi, kofi Mada 2 tahun Mada 2 tahun Ah, koko ni Mada 1 tahun Atau 2 tahun 2 tahun wate kara Tamun kaerimaaas Mereka masih baru Mereka masih baru Mereka Mereka Nihon Nihon Mereka 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 dia juga orangnya baik sih tapi yang sebelah sana lebih akrab sama gue itu aja sih, semuanya baik mobil apa lagi ya, bingung biar gak kesini-kesini lagi apa ya udah ada di 3 kali, keliling-keliling terus ya kayak ginilah misinya teman-teman ya kayak gini misinya buat ngemil-ngemil gitu jetsuwa okoru okoru, soya so だからね, anotasi ya onee-san yoba onee-san onee-san te でもね, toshiga mo toshiga, ikkura-kura desu miei-san mo 60 63 60 60 60 nara mo oba-caca nara on ayo opa-chan jenak 顔が sugu acha ku nata yo so no keza keinen Ini adalah 305.000. Ini adalah 1305.000. Ya, ya. 100 yen maketo tagemasu 5 yen maketo tagemasu hai arigatou arigatou gozoimastou nah seperti itu mise yang di jepang gitu ya mau diajak jalan-jalan tapi mungkin besok aja ya ya udah bodo amat ya ya sekarang gue bakalan nunjukin jalan utamanya disini jalan utamanya di desa ini disini juga ada kantor posi ada rumah sakit juga seperti yang gue bilang tadi nah ini jalan utamanya teman-temannya kayak gini jalan utamanya tuh nah kayak gini ya jalan utamanya di desa ini banyak sih mobil-mobil kita pulang aja karena gue ada janji sama temen gue juga gue langsung mau pulang rumah disini tuh bagus-bagus ya karena udah belanjanya teman-teman ya karena udah belanjanya gue mau pulang dulu kayaknya tapi ntar bakalan ngopi-ngopi dulu pinggir pantai sama temen ini megang tripodnya ini berat banget cu kayaknya ada deh berapa gram ya ini berat banget sih menurut saya ya udah teman-temannya karena gue udah mau pulang juga ntar gue bakalan lanjut pas di dermaga ya pas gue mau ngopi-ngopi belum gue mau tutup video ini anjir lah masa cepet banget harus komplit dong kayaknya ya penduduk desanya itu enggak banyak enggak nyampe berapa ratus ya enggak nyampe tiga ratusan orang kayaknya soalnya enggak ada orang coy gue sedih jujur gue sedih banget karena gimana ya seharusnya tuh kalau di Indonesia disini ada banyak anak-anak bocil-bocil lari-larian main sepeda gitu ada yang lari-larian ada yang main sepeda ada yang main bola sore-sore gitu kalau pas mau menjelang maghrib mau mandi oke lanjut ya ini hari kedua sih teman-teman sebenarnya karena kemarin itu hujan jadinya video yang kemarin itu enggak bisa ditutup sekarang ini hari kedua sekarang bakalan ke daerah mana namanya Gus? daerah Osako desa terpencil terpencil sih katanya sih ya terpencil soalnya emang jalannya mentok sih itu sih iya sampe sana jalan ini jalan ini tuh sampe sana bisnya puternya disana mentoknya haltonya disana ada haltonya kecil lah jadi kesimpulannya kita juga bagian dari ujung ujung dari Hiroshima ujung barat apa ujung timur sih ya? disitu timur Gus timur ya? oh iya barat matahari sana ya? iya kalo disana tempat matahari sekarang mungkin iya gak tau udah kiamat penyeng jalannya bergelap-gelap tuh bakalan nyampe sana ntar teman-teman lihat sendiri ya ada ini Sal yang buat camping disana iya iya makanya aku mau lihat itu Gus itu kalo misalnya worth it gitu buat camping enak enak sebenernya insya Allah lah kalo pagi suasananya itu pibesnya itu keren banget oke oke nanti lihat dulu layaknya harus dicoba siasanya itu emang bener-bener damai asri nikmat banget buat menikmati cangkir kopi dan suasana pagi hari ini nih ujung Hiroshima nah ini ujung Hiroshima banget nih desa desa ujung Hiroshima ya iya ujung Hiroshima ini ini topatnya di pesisir terpencil kuresi iya kuresi ini masih asri banget asri Jok asri banget ini gak ada perame yang gak ada ini nyipat banget disini gak ada taksi ya gak tau dah tempat sampah oh gini ya sebuah sebuah tuh dan pastinya disini tuh rame banget rame anjing nyampe banget ya rame anjing kayaknya yang tinggal dulu orang tua semua iyalah anak muda kayaknya karena disini tuh juga gak ada sekolah iya sih dan gak mau juga kayaknya iya sih kurang ingin kalau di Indonesia nih Gus anak-anak pada ngapain ya tidak ini lah main layangan main bola main bola di final tian ya apalagi jalannya seperti ini sepinya dipakai buat lapangan bola ini ini paling rata-rata banyak yang bercocok tangan sih iya pertanian ini tapi rumahnya Cok bagus-bagus Cok iya walaupun di pesisir iya tetep menjaga kebersihan ini termasanya kita naik Cok ya oh ini halte terakhir nih iya halte terakhir oke oke temen-temen ya ini namanya desa Kosako dan ini di ujung timur timur ya Cok iya timur ujung timur Hiroshima di kota kure iya kuresi tuh sepi banget dan cocok banget sih kalau misalnya disini tuh lagi santai-santai Gus ya kalau misalnya ini di tempat saya udah disini tuh banyak banget motor-motor motor-motor tukang parkir iya pasti ngelak kue loh angin ini kalau buat nongkrong buat merenung kayak gini lomba merenung kayaknya disini cocok banget lomba merenung serius sana ada loh kemarin di Jakarta Festival lomba merenung selama 3 jam yang disponsori Infinix lomba merenung gak ada Cok? ada Cok Gus kita masuk kampung yuk oke jalan-jalan oke masuk kampung ya ini serius disini tuh katanya gak ada mise juga dan disini tuh halte terakhir juga halte terakhir tuh halte nya tuh halte nya itu buset Cok seti banget iya kayaknya emang orang tua semua yang tiap disini udah bodo pada ini semua kayaknya iya udah pada masuk rumah iya pastilah sepi banget serius tapi emangnya masih ini sih adat-adat jepang adat jepang rata-rata ya modern belum mah ada sih tapi gak gak begitu ini sih waktu banyak cuman masih mempertahankan lama kayaknya ada yang punya anak itu lebih banyak oh iya waktu ada tanda-tandanya juga tapi sumpah enak 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 damai kalau yang seneng sama kesunyian cocok banget disini rekomendasi disini iya daerah pinggiran tapi bagi anak yang suka main waduh no no rekomendasi pusing pasti bakalan pusing terus gimana cara mainkan kayak saya kayaknya udah mentok nih bus mentok ya kita naik ya naik mana tempat naik kita tunggu ganti suesan hama suesan hama suesan 120 jepang ternyaman kai goj jepang 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 Jika badawanya selama 30-30 menit? Sekiranya selama 15-30 menit. Jika selama 10 menit. Jika selama 3 tahun. Jika selama 3 tahun, jika selama 3 tahun. Jika selama 15-30 menit, jika selama 10 menit. Tapi dan juga di tempatnya jauh dan gaya. Gaya itu wanita, jadi gaya mudah. Ini jauh di tempatnya jauh dan gaya. Gaya, jauh ini jauh jauh dan gaya. Gaya ini adalah kecil yang di tempatnya? Jauh ini, ya. Nah, teman-teman. Begitu. Atau, kita tidak add, seperti orang tua. Tidak ada banyak orang. Ni seorang tua. Nah, orang tua anda cukup orang tua. Jadi orang tua, sekarang memang ada 4,000 cuma sekalian. Nah, kita tidak ada orang tua. Ya, saya sudah tahu. Saya juga sampai di dalam itu, ya. Ya, saya juga tahu. Tapi dia memakainya data ini, ya. Nah. Bahasa ini, Co. Iya. Terus, aku tahu. mungkin lah kalau dia ngobrol sama orang-orang Jepang pun juga intonasinya lebih cepetin kalau kita ke gaiko kucing mungkin agak di temponya agak direndahi dia ngerti cok dia ngerti dia ngomong sama siapa paham cuman ya agak sih ada sih banknya disini dia pakai bank sini juga tahu sendiri pas ngobrol sama orang Jepang sama dia tadi kan aku juga nggak ngerti ngomong apa lho sama yang itu kalau aku lho sedih Cuman kalau sama ngomong sama kita mungkin temponya dikurangi dan kita lebih karena karena dia itu dia itu ngerti kita orang asing jadinya dia pakai bahasanya itu bahasa yang futsu bahasa yang biasa bahasa futsu sih bahasa biasa kalau kita di langsung ngobrol full bahasa daerah mungkin ya kita orang kita aja di Indonesia daerah orang lain nih kayak aku sama kamu ya kamu pakai bahasa Lombok mana aku tahu kamu taunya apa aja enggak kenyang kembi-kenyek ga kemana-mana ya bener enggak kemana-mana ya paling kayak gitu kan nantilah kita perlu memperlajar di lagu sebulan depan kesinilah iya main-main mata raigetsune shiko wah Inakane ntar kita foto-foto cuk Oh senjanya sebelah sana ya Gus Tuh senjanya sebelah sana Cuman tertutup gunung sih Iya disini tuh pantasnya ini Gus Kayaknya sebelah sana itu ini Matahari sebelah timur kayaknya Pantai-pantainya Cuman kalau yang deket kita sana mungkin kelihatan Oke masak us ya Oke see you next time Makasih udah mau nemenin Karena mas Agus pernah kesini juga Dan pulang Kita pulang Senja hari ini kita tutup Karena kita harus sholat maghrib gitu Iya pastinya Sebagian ada anak senja yang gak sholat sholat maghrib juga Ya karena kebablasan sih Ibasnya terlalu keren sih Kita pulang Karena udah nyari one fish juga tadi gak nemu-nemu Kayaknya bakalan ngerepotin mas Agus nih ntar Soalnya saya ditawarin makan Gue serius tempatnya asik sih Tapi dikunjungin sekali sebulan aja sih menurutku Iya sih Biar suasananya mood kita juga selalu terjaga sih Apalagi ini Apalagi kalau misalnya musim panas di bulan 8 Iya Bener-bener udah panjang banget itu waktu Panjang banget waktunya Makanya daripada diapa tuh terus ya Iya kita healing Ya walaupun deket-deket sih Disini tuh ya Gus ya Sebenernya cocoknya tuh pagi Bener Kalau pagi tuh Suasananya itu asri banget sih ya Tapi karena temen-temennya Nakamatachi Saya juga tadi molor Tadi molor juga gak? Molor lah siang Molor ya? Iya Makanya Untuk paginya gak jadi tadi Gak apa-apa lah Yang penting kita Kena Ini sih Dapat senjanya Iya senja Oke Tadi kita sempat ngobrol sama orang Jepangnya juga sih Sini Welcome sih pada Welcome orangnya Dia bilang Mata kita nih Dia bilang Iya Sampai dia ini loh Lampingan tangan Dada Bye 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 itu udah Kayak kita udah akrab banget loh Padahal kita hajimete sih Ketemu itu baru pertama kali kita Haji mete kita bakari Tapi Ini sih Ada akrab Akrab Menerima lah gitu Iya menerima Kita sebagai orang asing disini Bener Bener Oke anakamatachi ya Karena ini udah Jam berapa Gus? Setengah 8 ya? Iya Setengah 8 lebih Jam setengah 8 sekarang ya Udah mulai gelap Udah mulai gelap juga Mite kurete arigatou gozaimasta Dan Sampai jumpa di lain waktu juga Di video berikutnya Makasih ya teman-temannya Jangan lupa juga Gus Apa Gus? Di subscribe Oke Subscribe Oke Makasih ya teman-temannya Ja Arigatou gozaimasta Wata kita nih Anjas kelas Wah Wah Ya anjing Senja dong Iling-iling tei kucing Tapi tetep lah selat maghrib Dadah Sampai jumpa